Untukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. TNI aktif dan purnawirawan TNI aktif dan purnawirawan TNI aktif. TNI aktif dan purnawirawan TNI aktif dan purnawirawan TNI aktif dan purnawirawan TNI aktif. TNI aktif dan purnawirawan TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Ini yang perlu digarisbawahi. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi, kemudian melampirkan fotokopi BPKB, kemudian STNK, kemudian pajak aktif kendaraan tersebut. Kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam. Jadi ada yang menggunakan di luar hitam, itu sudah menyalai aturan. Kemudian yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan secara langsung kepada pimpinan. Untuk memohon pengajuan plat nomor dinas dengan menyertakan foto secara langsung di samping kendaraan tersebut yang akan diajukan untuk pengajuan plat nomor dinas TNI. Kemudian masa berlakunya pun ada, jadi masa berlaku nomor pinjem plat dinas itu berlaku hanya satu tahun. Sehingga nanti diperpanjang lagi kalau memang dibutuhkan kembali. Kalau tidak, nomor tidak teregristrasi untuk diperpanjang dan digunakan lagi. Sehingga dengan adanya perkara tersebut, dimana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi DINMA Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas, perlu diketahui para rekan-rekan media. Karena perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya empat angka. Kalau bantuan itu lima angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku pusponten. Demikian yang bisa kami tambahkan, Pak Fires Kerempung. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV.